Yang ingin revolusi, angkat tangan. Berdiri. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Kalau umat tidak berpegang kepada ulama, kacau umat ini. Ya, menjadi sekuler. Menjadi liberal. Menjadi sesat semuanya. Siap berpegang pada fatwa ulama? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa ddin. Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama al-ba'ad. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sudah lihat Ustadz Bahtiyan Nasir teriak-teriak revolusi ku. Sudah lihat Ustadz Bahtiyan Nasir teriak-teriak revolusi ku. Sudah lihat Ustadz Bahtiyan Nasir teriak-teriak revolusi. Adik-teriak revolusi ku. Adik-teriak revolusi ku. Adik-teriak remaja 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 pemuda-pemudi. Mereka-mereka ini, kelompok mereka ini semakin hari, semakin kurang ajar. Didiamkan bukannya tambah diam, malah semakin ngeluncak. Tidak seharusnya ulama, ustadz, ya'i, haba'i bertindak seperti itu. Karena dalam berdakwah kita tidak boleh memaksakan kehendak. Konsepnya cuma Saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan. Dan saling nasihat dan menasihati di dalam kesabaran. Itu konsep dakwah. Ada A'agim di sini, halo. A'agim sehat. Ada Ustadz Adi Hidayat di sini, halo. Ustadz Adi Hidayat sehat. Ada Ustadz Somad di sini, halo. Ustadz Somad sehat. Ada Ustadz Waloni Yahya di sini, halo. Ustadz Waloni Yahya sehat. Ada Ustadz Maher di sini, halo. Ustadz Maher sehat. Ada Ustadz. Ada Ustadz. Ustadz. Babih Haika, lihat. Ibu Bapak hadir pemuda-pemuda pemudik sebangsa setanah air. Babih Haika. Kabarkan kepada Ustadz Somad. Kabarkan kepada A'agim. Kabarkan kepada Ustadz Adi Hidayat. Kabarkan kepada Ustadz Haikal. Kabarkan kepada Ustadz Maher. Kabarkan kepada Ustadz Waloni Yahya. Kabarkan kepada Ustadz Bahtianat. bahwa ustaz itu kiai itu ajangan itu bukanlah pekerjaan tetapi tugas kalian ini lidahnya Allah apa? lidahnya Allah oleh karena itu supaya lidah yang keluar ini bisa bersih kalian-kalian ini harus banyak bersikir kepada Allah memohon ampun kepada Allah hati harus senantiasa dibersihkan pemikian harus senantiasa dibersihkan sehingga ketika lisan dipakai berucap dan berda'wah mengeluarkan hal-hal yang baik untuk umat tidak teriak-teriak yang tidak baik seperti mengajak umat untuk revolusi seperti mengajak umat untuk bikin kerusuhan seperti mengajak umat untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah seperti teriak-teriak curang kalau curang ikuti prosedurnya sudah ada kumpulkan hasil kecurangannya lewat jalur pengadilan mahkamah konstitusi adu tanding di sana kalau terbukti pemilu diulang kalau tidak terbukti go bukan malah demo di tengah jalan bukan malah teriak-teriak revolusi di pengajian ini sudah melanggar ketentuan firman Allah ini sudah melanggar firman-firman Allah bukankah kita ini bukankah kita ini saat ini sedang berpuasa Allah berfirman dalam Al-Quran a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhallalina amanu hei orang-orang yang beriman dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke dari dalam negeri sampai luar negeri hei bapak-bapak ibu-ibu hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air hei A'agim hei Ustaz Somad hei Ustaz Adhidayah hei Ustaz Haikal hei Ustaz Mahir hei Ustaz Woni Yahya hei Bahtiar Nasir hei 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 kalian yang beriman hei 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 kalian yang sudah mengucap syahadat hei 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 kalian yang suka menerikan sholat hei 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 kalian yang suka zakat menafkahkan sebagai rejah kiri jalan Allah kutiba' alaikumusya apabu kutiba' alaikumusya diwajibkan atasmu berpuasa kama kutiba' ala lalai naminkamdikum seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu lalai la'alakum tatakun agar menjadi orang-orang yang bertakwa pertanyaannya kenapa puasa diwajibkan di bulan Ramadan ini puasa diwajibkan ada yang namanya sahur beres imsa kita berpuasa datang menung kita berbuka apa ini puasa ini fungsinya apa dalam sebuah ayat yang lain Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wa anihkum baynahum bima' anzalallahu lataktabir ahwah jika kalian tidak memutuskan suatu perkara maka kembalikanlah ke dalam apa-apa kepada apa-apa yang sudah ditelungkan oleh Allah yaitu Al-Quran walatat tabi wa'ahwah dan jangan memakai hawa nafs dengan puasa ini Allah ingin mengembalikan kita kembali kepada Al-Quran apa itu Al-Quran ibu-ibu tahu apa itu Al-Quran bapak-bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah tahu apa itu Al-Quran Al-Quran adalah kumpulan firman firman Allah surat cintanya Allah yang diturunkan untuk dibaca dan dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang mencintai Allah jadi Quran ini apapun surat cinta Al-Quran ini apa surat cinta pemuda pemudi Al-Quran ini apa surat cinta akim uas uah pbhk ustad mahe ustad bah thia nasir apa Al-Quran ini surat cinta maka bulan ramadhan saya sebut bulan cinta kalau bahasa anak muda bulan madu apapun? bulan madu, bulan cinta dengan cintanya Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa agar hamba-hambanya kembali ke dalam Al-Quran banyak-banyak membaca Al-Quran agar hatinya Al-Quran agar pemikirannya Al-Quran agar lisannya Al-Quran agar perbuatannya Al-Quran sehingga hatinya pemikirannya lisannya dan perbuatannya menyebabkan orang-orang yang mencintai Allah dimuliakan di hadapan manusia lalu fungsi puasa selanjutnya adalah walatat tadi'u'ahwa yaitu mengembalikan manusia hamba-hamba yang dicintai Allah mengingatkan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah agar jangan menggunakan hawa nafsu dalam kehidupannya dalam menyelesaikan persoal persoal hei bapak-bapak ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air kalau kalian ribut kalau kalian berserisih jangan pakai otot jangan pakai urat kendalikan hawa nafsu jadikan konsep wattawassobilhaqa wattawassobissob saling menasehati di dalam kebaikan saling menasehati di dalam kesabaran jika tidak selesai jika tidak puas ishta'inu bisabri wassalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolomu inna allaha ma'asubirin kesungguhnya Allah beserta orang-orang yang yang sah hei ustad soma hei ustad adi hidayat hei ustad maher hei ustad bahtian nasir dan ustad-ustad yang lainnya pilpres sudah selesai pilpres sudah selesai saatnya kalian kembali ke dalam Al-Quran menuntun umat ke dalam Al-Quran memakai Al-Quran dan jangan pakai emosi karena kalah sehingga teriak revolusi di sana-sini sehingga teriak teriak di pawar-pawar di sana-sini tolong tegur para pendukung 02 yang kalah tolong tegur pendukung-pendukung kalian yang sudah terlihat amarah tolong tegur capres yang kalah agar mampu menerima kekalahan manusia bebas berkena tapi Allah pun tidak diam Allah pun punya gendak oleh karena itu para pihak yang kalah tidak boleh melaksanakan memaksakan gendak karena Allah sudah berkehendak kalau Allah sudah berkehendak siapa yang mau melawan gendak Allah kalau kata Allah maka jadi jadi meskipun Jokowi diserang dengan kibah fitnah begitu mengerikan coba dia hijab digitalnya dari 2014 hingga sekarang tapi kalau Allah berkehendak jadi maka jadilah dialah presiden kita semua dialah presiden terpilih pilihan rakyat dan pilihan Tuhan ingat ingat hancurnya Syria hancurnya Iraq itu ketika suatu negara rakyatnya terbelah menjadi dua ada yang pro pemerintah ada yang anti pemerintah ketika yang anti pemerintah tidak bisa mengendalikan emosinya isis masuk terjadilah perang saudara ingat ketika ketika terjadi perang saudara berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan negara yang asalnya baik jadi hancur pur istri istri entah ada dimana suami entah ada dimana anak-anak entah ada dimana saudara saudari entah ada dimana teman kerabat entah ada dimana entah masih hidup atau mat suasana genting berhari-hari jangankan untuk ibadah untuk cari makan saja susah ibadah jadi susah makan jadi susah hidup tidak tenang kenapa ini akibat manusia manusia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan malah menjadikan hawan nafsu sebagai tuntunan akhirnya kehancuranlah yang diterima ingin Indonesia seperti ini kita sudah melihat negara ini sudah terbalah menjadi dua jika para pemuka agama tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan malah menjadikan hawan nafsu sebagai tuntunan maka Indonesia Indonesia akan bernasib seperti Syria akan bernasib seperti Iran ISIS masuk habis sudah negara ini na'udzubillah summa na'udzubillah oleh karena itu pada ayat Al-Baqarah ini yang memerintahkan kuasa ada tujuan kuasa itu adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa apa takwa secara definisi takwa ini adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala karangan Allah takwa ini orang yang taat kalau saya umumkan dulu ya takwa ini orang yang taat taat bisa dibagi menjadi dua habub min Allah wa habub min Allah taat kepada Allah dan taat kepada perjanjian dengan sesama manusia jadi ada dua karena kita hidup ini kita beragama Islam ini untuk mengejar dua dunia dunia nyata dan dunia akhirat oleh karena itu kita harus menjadikan orang-orang yang taat taat di dunia merupakan perjanjian taat kepada perjanjian dengan sesama manusia dan taat kepada aturan Allah untuk akhirat jadi orang-orang yang taat di dunia terhadap aturan-aturan yang dibuat manusia perjanjian perjanjian yang dibuat oleh manusia Pancasila Wodeh 1945 undang-undang dan lain sebagainya kita taat kita patuh terhadap kesepakatan yang sudah kita buat maka tentu saja kebahagiaan di dunia yang akan kita terima tetapi jika kita tidak taat terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati diantara kita bersama maka tunggulah kehancuran yang akan kita terima lalu selanjutnya kalau kita taat peraturan Allah maka tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan diakhir ini fungsi dari puas oleh karena itu kita semua harus taat kepada aturan-aturan yang telah menjadi kesepakatan Pancasila adalah kesepakatan taat Wodeh 1945 adalah kesepakatan taat undang-undang pemilu pilfres adalah kesepakatan taat orang-orang yang taat tidak mungkin berteriak-teriak curah orang-orang yang taat tidak mungkin teriak-teriak ingin revolusi orang-orang yang taat tidak mungkin teriak-teriak ingin melakukan people power pindah topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.